Terima kasih. Lagu ya, kemarin Randa udah nyiapin juga buat duet, rencananya buat duet sama Aulia, tapi belum diproses, Randa udah bikin lagunya, lagunya gak tau dari dangdut atau enggak, karena pengen bikin nuansa baru lah, kebanyakan orang bikin dangdut atau pop, Randa bikinnya semi-semi agak Turki ke Arab kayak gitu, pengen bikin. Single apa album? Single rencananya, tapi album belum. Tapi udah ada rencana buat album? Kalau album, belum kayaknya, mungkin ngumpulin single-nya dulu nanti baru jadiin album. Kalau jadi Eleven sendiri gimana? Nah, kalau jadi Eleven, ya Alhamdulillah udah banyak penggemarnya, banyak orang kenal, dan dari jadi Eleven juga banyak program-program juga yang ngundang jadi Eleven buat hadir, dan itu juga Randa seneng banget gitu loh. Jadi, awalnya Randa ragu karena di jadi Eleven kan harus koreo tuh, harus koreo, terus juga lagunya juga harus kita full banget buat gerak sambil nyanyi, dan ternyata Alhamdulillah Randa juga bisa, bisa nampilin yang maksimal juga disini. Jadi Eleven kan ada beberapa personil. Masing-masing personil seperti apa sih? Kayak gimana sih karakter langsunginnya mereka? Masing-masing personil, kalau foul orangnya paling nyambung ngobrol sama Randa, kalau foul itu paling nyambung karena saat dia berdua aja sama Randa, Randa baru tahu foul itu orang yang pikirannya itu luas banget, orang yang cerdas banget gitu, dan wawasannya luas, jadi ngobrol apa aja nyambung. Kalau yang lain, Bang Ridwan, Bang Ridwan itu udah kayak, karena dari awal kan dari asrama dulu sering sekamar, jadi udah deket banget juga, orangnya juga asik buat diajak ngobrol, buat sesi curhatan, bucin-bucinan itu Bang Ridwan dulu. Kalau hari, orangnya rapi, fashionable, terus juga, apa ya, kalau hari gimana orangnya? Ya enak-enak juga sih, beda-beda juga sih kalau hari. Ya begitulah, orang yang pintar juga, cerdas juga. Kalau satu lagi siapa? Gunawan, Gunawan. Kalau Gunawan, orangnya juga asik, orangnya santai, nggak mau ribet, orangnya mirip-mirip juga lah sama Randa, kayaknya. Tadi bilang sempet curhat ke Ridwan soal percintaan, emang gimana percintaan dengan Randa? Gimana ya, kalau percintaan, ya gitu-gitu aja sih, kalau percintaan kan lagi happy ya, kita happy, senyum-senyum terus, Bang Ridwan tuh, oh lagi buncin apa, segala macem. Ya kalau sedihnya, ya lagi murung-murung terus. Tapi kalau sekarang sih Randa lagi nggak ngerasain kisah cinta yang gimana-gimana, nggak ada kisah cinta. Kalau sekarang, ya gitu aja sih, paling mau ribuan aja yang hidupnya nggak bisa tanpa cinta ya, mau ribuan. Gitu sih. Dia kan banyak kepala, cara menyatukannya gimana? Ya, menurutannya kalau kita dalam grup, kita nggak harus sama ya. Ya pasti kita sampai kapanpun kita akan selalu beda. Tapi untuk menyatukannya kita fokus pada kelebihan masing-masing aja, kelebihan masing-masing. Apa yang bisa Randa lakuin di grup ini, apa yang bisa foul lakuin di grup ini, ya kita satu aja, kita gabungin, jadi kan grupnya keluar. Selisih paham pasti ada, kan? Selisih paham pasti ada. Cara mengatasnya gimana? Kalau sekarang udah jarang selisih paham sih, kalau dulu awal-awal ya sering mau selisih paham. Tapi kalau sekarang, kita udah, karena udah saling kenal satu sama lain, jadi bagian ini, oh Randa gimana? Oh foul gimana? Jadi kita nggak saling ngontot sama pendapat lagi.